Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Kali ini kita akan berbagi tentang cara memperbaiki kebun jeruk kita yang sudah lama ditinggalkan Jadi kebun kita ini mungkin sudah tidak layak lagi buahnya Karena sudah lama kita tinggalkan dan tidak kita garap seperti biasa Dan hasilnya tidak ada lagi buahnya kecil-kecil Dan sekarang kita perbaiki lagi supaya hasil dari kebun kita ini Hasil panennya meningkat dan bagus-bagus lagi Nah ini kebun kita ini kita perbaiki Mungkin memperbaikinya terlalu ekstrim Tentang pemotongan-pemotongan pemangkasannya Sudah banyak yang harus dipangkas Untuk memperbaiki Dan keadaan tanahnya juga kita perbaiki lagi Supaya subur Kita kasih pemupukan yang lepat Supaya nantinya hasilnya meningkat lagi Jadi ini kita pangkas Mungkin ini pemangkasan dari jeruk kita ini Sudah begitu banyak yang harus dipangkas Nah ini bisa dilihat Pemangkasannya Dahan-dahan yang tidak produktif lagi kita buang Bahan yang dari bawah pun kita buang Supaya nanti keatasnya Bisa berproduksi lagi Atau bisa panen lagi Ini kita kasih pemupukan di bawah Tanah yang di bawah ini kita gemburkan Supaya pupuk yang kita kasih nanti Jadi cepat bisa memperbaiki Batang jeruk kita Nah ini kebunnya cukup luas Jadi rapi tanian kita ini Tapi sayangnya Kemarin ini Kemarin ini Kebun kita ini tidak Di Perbaiki Atau tidak di Kasih pupuk Dan Buahnya Kecil-kecil Dan untuk memperbaikinya lagi Kita kasih tutorialnya Supaya Kalau ada Petani-petani lain yang Keadaan dari jeruknya Seperti sekarang Tidak usah dipotong habis Atau tidak usah dibuang Cukup kita perbaiki Seperti yang kami lakukan Di kebun kita ini Jadi Pemangkasan-pemangkasan itu Harus Ekstrim Tidak bisa sedikit-sedikit Soalnya nanti Untuk memproduksi kembali Kebun kita Kita harus Mengajakannya seperti ini Jadi awalnya Jeruk kita ini seperti ini Dan kita Perbarui lagi Kita pangkas yang tidak perlu Mungkin pemangkasannya Cukup Panyak Dari dahan-dahannya ini Dalam satu Batang jeruk ini Mungkin pemangkasannya Cukup ekstrim Nah ini kita potong Yang Menjulang keatas itu Kita potong Yang tidak perdu Yang tidak produktif itu Kita potong Dan Kita rawat yang Dahan-dahan yang Masih produktif ini Nanti setelah kita Potong ini Di bawahnya itu Kita kasih pupuk Seperti ini Kalau bisa Dikasih pupuk kandang Nah ini mungkin setelah pupuk Yang kita kasih sekarang Kita kasih pupuk kandang Ini sekarang kita Pemumpukannya Kita lebihkan Atau kita Banyak Memakan pupuk Supaya Jeruk kita ini Cepat kembalinya buahnya itu Cepat besarnya buahnya Ini umurnya mungkin Jeruk ini udah tua Tapi Masih bisa diperbaiki Masih bisa diperbaiki Masih bisa diperbaiki Dan kalau ada Rekan-rekan yang lain Yang punya Jeruk kayak gini Tidak usah dipotong habis Tidak usah Tidak usah Ditanam ulang lagi Nah cukup kita Lawat kembali Supaya nanti Buahnya ini Besar-besar Dan Berbuah lebat kembali Ini Depunnya Awalnya seperti ini Tidak ada hasil Tidak berproduksi lagi Nah Kita jadikan Nah ini dalam proses Yang Sebelah sini belum Dipotong Tapi sedang dikerjakan Nah ini pengerjaannya sedang berlangsung Nah ini Yang sudah dikerjakan Tebunnya Jadi tidak usah kita potong Tidak usah kita Potong habis Cukup kita pangkas saja yang Tidak perlu Yang tidak produktif Dan Pangkasan Pangkasan itu Harus ekstrim Harus banyak Tidak usah Ragu-ragu Untuk Di bawahnya untuk tanah Kita pupuk kembali Supaya Tidak Cepat menghasilkan lagi Nah ini untuk pupuk Kita lihat di sana Apa yang Kita berikan pupunya Untuk tanaman jeruk kita ini Nanti kita lihat Pupuk yang kita berikan Itu empat macam Empat macam Empat macam pupuk Yang Kita berikan di kebun kita ini Bisa kita lihat pemangkasan-pemangkasannya itu Cukup banyak yang dahan-dahannya itu yang besar-besar itu kita potong Dan nanti Batangnya itu Batang dari jeruk kita ini Kita kasih Kapur Untuk memperbaiki Kulit-kulit dari Batang jeruk kita ini Nah ini pemotongannya Yang besar-besar itu mungkin Dan yang besar itu kita potong Supaya Dia itu Terkena sinar matahari lagi Pemotongannya cukup Banyak Dari dahan-dahannya Yang Sebesar Yang kecil Tidak usah ragu untuk memotong Dahan-dahan yang besar ini Kalau kita ingin memperbaiki lagi Batang jeruk kita ini Atau buahnya nanti Nah inilah keadaan yang sudah dipotong Yang sudah dipangkas Batang jeruk kita ini Ini pemotongan dahan-dahan yang besar Kita potong Supaya Terlihat Rapi kembali Batang jeruk kita ini Dan hasilnya nanti Kemudahan Buahnya besar-besar lagi Jadi kalau misalnya Sudah Buahnya besar kita videoin lagi nanti Hasil dari Proyek kita ini Hasil dari pemotongan kita ini Kita videokan lagi nanti Bagaimana hasilnya Ini buahnya cukup banyak Tapi kecil-kecil Karena Tidak dirawat Jadi buahnya itu kecil-kecil Dan nanti setelah dikasih pupuk Dan dirawat pemengkasannya ini Buahnya nanti besar-besar Nah untuk pupuknya Kebun kita ini Kalau awal kita perbaiki ini Kita kasih empat macam pupuk Yaitu pupuk urea Urea yang non-subsidi Yang bagus Terus Tambah TSP Tambah ZA Terus Pupuk untuk kamu tiara Nah ini itu pupunya Kita kasih Agak banyakan sedikit Pupuk yang kita berikan di Tanaman jeruk kita ini Supaya cepat hasilnya nanti Kita lihat pupuknya Di sana Nah ini pupuknya sudah dicampur Nah ini pupuknya sudah dicampur Untuk bukan Pupuknya yang kita kasih Kita lihat di sana ya Sebenarnya Cukup luas Tapi sayang Kemarin ini Tidak dikerjakan Tidak dirawat Jadi tidak ada hasilnya Nah ini Di sini dulu Dijadikan itu Taman teknologi Pertanian Jadi sekarang Kita ubah lagi Menjadi Taman teknologi Pertanian nanti Ya Cukup sekian dulu ya Sahabat Tani Sampai jumpa Di video-video yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sehint Menikmati Menikmati Menikmati